Orphan First Kill, prequel yang seharusnya gak pernah ada, bikin hancur aja. Selamat malam semuanya, balik lagi di podcast Opinitengah Malam. Masih bareng gue, Faris. Gue, Fedrian. Dan Bimo tidak ada lagi. Iya. Nah ini, kita cuma berdua-dua, wetrim film. Iya, si Bimo kena COVID. Anjay. Yuk, katanya ini Riz, sebelum jadi endemi, ngerasain terakhir kalinya. Padahal, dulu pernah gak sih? Apa ini pertama kali Bimo ya? Udah, udah dua kali. Iya, lo malah pengen lagi dah. Sebelum gak ada lagi Riz. Gue aja mempertahankan rekor loh, masih belum kena. Banyak kisahnya, eh banyak, gak banyak sih maksudnya ada yang kisahnya hampir mirip sama film Orphan ini. Padahal aneh gitu, yang keluar filmnya duluan sebelum kasus ini terbuka di publik ya. Yang aslinya? Iya. Maksudnya kan, biasanya kan kalau film itu kan, karena ada kejadian nyata gitu yang terbuka di publik, dia akhirnya terinspirasi terus buat film. Iya. Kasus ini anehnya, Orphan, nongol tahun 2009. Terus berapa tahun kemudian, sekitar tahun 2013 atau 2014-an baru tuh terbuka kasusnya. Siapa namanya? Gue gak tau lagi. Aduh, gue juga lupa. Tapi gue inget mukanya. Iya, gue juga inget mukanya. Pokoknya ada satu kasus si orang ini. Iya. Memiliki kelainan duar fismo juga. Jadi dia pura-pura menjadi anak kecil gitu. Iya. Dan akhirnya tinggal sama orang tua dan gue berapa ini sih, apa, ada yang bilang kalau anak kecilnya kayak psikopat gitu kan, bawa pisau gitu-gitulah. Tapi itu gak tau kebenarannya benar atau tidak. Tapi yang jelas kita pernah bahas itu di sine creep. Benar. Detailnya lebih jauh lah. Karena ada konspirasinya juga, Riz. Kalau ada yang bilang tuh kalau keluarganya itu cuma ngada-ngada biar gak bayar sejumlah uang, biar dia bisa kabur gitu kan. Iya, itu menariknya sih. Kalau kalian mau nonton lebih detailnya bisa di cek di channel sini-nya creep sih. Iya. Oke, mungkin segitu aja untuk openingnya yang mau kita bahas. Selanjutnya mungkin lebih mendetail ke background filmnya sebelum kita masuk ke review. Oke, jadi ini adalah film Orphan First Kill yang baru banget keluar di sutradaya oleh William Brandt Bell. Dan casenya masih ada Isabel Furman. Lalu ada beberapa wajah baru Julia Stiles dan Matthew Finland. Yang benar-benar gue gak kenal sama sekali selain si Isabel Furman-nya. Pokoknya intinya endingnya ini tuh langsung lanjut ke Orphan 1 gitu lah ya. Intinya. Langsung yang lanjut ke Orphan 2009 kan? Orphan 2009. Iya kan? Si Orphan First Kill ini endingnya langsung lanjut ke Orphan 2009. Soalnya yang di 2009 disebut kalau keluarga sebelumnya kebakaran. Iya. Bener kan? Nah itu diceritain di film ini prosesnya. Mungkin kalau pengen bikin sequel berarti timeline-nya tuh setelah yang 2009 berarti ya. Iya sih. Karena kan yang terakhirnya dia gak tau to survive atau enggak. Mungkin yang ngetukin ceritain disitunya sih. Walaupun kalau dilanjutin yang 2009 udah terlalu OP banget sih. Dan apa ini aja memakan waktu yang sangat lama gitu. Dari 2009 ke 2022, Fet. Maksudnya si aktrisnya udah kelihatan beda banget ya. Dengan film ini kan maksudnya sebelum film yang pertama tuh. Yang pertama udah unyu. Tapi di timeline sebelumnya kok dia malah makin tua. Dari secara looks-nya ya. Jadi agak aneh gitu sebenarnya kalau ngeliat sih. Ya gue penasaran sih kalau misalkan ada. Cuma masa mau jadi kayak ikon psikopat yang OP gitu. Kayaknya gak bisa dah. Yang jadi hidup terus gitu loh Fet. Kayak Halloween. Iya sih. Kayak Friday the 13th. Kayaknya gak bisa. Ini aja awal mulanya aja. Gue udah ngeliat nih orang Orpan apa Batman ya. Makanya tiba-tiba. Maksudnya orang mempunyai kelainan yang badannya jadi anak kecil gitu loh. Maksudnya kan secara logika. Harusnya kekuatannya lebih kecil dari orang yang berbadan besar kayak kita doang. Tapi dia bisa menandingi orang-orang dewasa gitu kan. Lucu ya. Masa apa? Tiap off cam dikit langsung ngilang anjir. Itu sekarang gue pengen bahasa anjir. Kocak dah. Anjir dah ke Batman dalam hati gue. Iya sih. Nah si apa para aktor selain Isabel ini ya. Karena kan peran Isabel sebagai dwarfisme atau orang berbadan kecil. Jadi mereka harus memakai boots tambahan lah bawahnya. Jadi mereka keliatan lebih tinggi. Dan mungkin berapa harus memainkan angle kamera juga kali ya. Kayak Lord of Drinks gitu tuh yang hobi. Karena kan Isabelnya udah dewasa disini. Kelihatan sih beberapa. Dan tingginya gak nyari sama lah sama aktor-aktor sebayanya pastinya gitu kan. Dan emang beberapa keliatan sih kayak kalau shot dari belakang tuh anak kecil gitu. Kayak bukan dia. Iya bener. Tiba-tiba lehernya jadi lebih kecil gitu. Mungkin kita akan langsung masuk aja ke review non-spoiler. Oke dimulai dari plot cerita bagaimana Fet? Plot ceritanya nih. Maksa gak? Menurut gue sih. Menurutnya dari yang pertama gitu. Kalau dari ceritanya ya mungkin mereka kan pengen. Karena udah ada ya? Iya nyeritain doang kan. Cuma kalau. Dan kalau dari yang Orvanin dulu kan kayak udah disentuh sedikit gitu loh kayak. Iya iya. Dia dari keluarganya. Begeramnya. Rumahnya kebakar gitu gitu kan. Benar benar benar. Dan disebut berapa kali. Tadi gue nonton lagi tuh Anjar jadi yang pertama. Bareng-bareng sama temen gue. Iya kayak disebut sama susternya tuh kayak. Di apa? Di setiap ada kejadian Esther selalu ada di situ gitu-gitulah. Kalau ada bencana gitu ya? Iya. Oh berarti dia beberapa kali dong Riz? Nah iya. Dan di film ini. Gue ceritanya diketal ya. Di film ini juga ada disebut pas di rumah sakit jiwanya ya. Kayak ada beberapa korban yang pernah disakiti sebelum si Orvan first kill ini. Si keluarga ini. Berarti bukan first kill doang secara teknis ya. Maksudnya film ini. Berarti ada kejadian sebelumnya lagi ya? Ada historinya lagi. Kalau dia pernah melukai beberapa orang gitu. Oh gitu. Tapi gimana Fet? Kalau dari plotnya sih gue hampir merasakan kesamaan ya. Dibanding Orvan 2009. Iya. Walaupun dikasih twist. Walaupun gue udah pasti kayak. Gue yakin ada twist sih. Tapi twistnya memang tidak terlalu mencengangkan gitu Riz. Menurut gue lumayan oke sih. Gitu. Maksudnya. Soalnya ketika gue mendengar kabar ada Orvan first kill gitu ya. Gue kan mengekspek cerita yang sama. Oh gitu? Dengan format yang sama gitu. Dia ke keluarga ini dan menceritakan pokoknya akhirnya kebakaran lah dengan format yang sama gitu. Dia ingin merusak keluarga itu. Tapi ternyata dihadirkan satu karakter yang lebih psikopat dari dia. Dan akhirnya apa ya? Ada kayak beberapa momen kayak. Anjing berarti si siapa namanya? Si Esther ini belajar dari orang ini anjir gitu-gitu. Kayak di film Pas Orvan 2009 itu. Iya, iya. Kayak berapa taktik-taktiknya diajarin orang ini nih. Gue kayak pas nonton. Ya lumayan oke sih ternyata si karakter. Diadakan si karakternya ini. Jadi kayak apa ya? Pemanis dikit lah. Tapi kalau dari karakter Esther mewet. Kalau disini mungkin. Kalau dari segi creepy. Dari segi itu masih ada lah ya. Maksudnya masih sama lah ya. Yang lebih menarik untuk dibahas adalah motifnya. Karena masih gak jelas menurut gue. Motifnya dari yang pertama masih sama aja gitu. Apa sih tujuannya? Iya, apakah dia memang bener-bener suka sama cowoknya itu cuma pelakor. Atau memang suka sama cowok dewasa kan. Karena kalau dia misalkan suka sama cowok dewasa. Pas di awal aja. Dia masih bisa menjalin hubungan sama polisi itu loh. Polisi yang di rumah sakit jiwa kan. Gak perlu sampai keluar sampai jadi pelakor gitu. Iya, makanya masih bingung sih. Maksudnya kayaknya akan lebih menarik tuh ketika dia tuh pengen punya keluarga gitu. Dan misalkan ada seorang anak yang buat dia iri jadi pengen bunuh anaknya gitu. Itu kan seru ya maksudnya. Maksudnya kayak di yang pertama tuh. Iya jadi dia pengen. Tapi yang pertama tuh masih cowoknya doang, suaminya doang. Maksud gue tuh dia pengen punya keluarga cuma jadi miliknya dia doang gitu. Jadi gak pengen punya adik gitu lah. Kayaknya akan lebih menarik gitu. Maksudnya dari motifnya dapet gitu ya. Karena kan dia emang gak punya orang tua dari dulu gitu lah. Ditinggal di rumah sakit jiwa gitu-gitulah. Jadi pengen punya orang tua. Tapi kalau di film ini motifnya tetep gak jelas maksudnya. Apakah pengen suaminya doang atau gimana gitu. Bener-bener. Kita juga gak dikasih lihat ini ya penyakitnya ya. Penyakit apanya nih? Penyakit dia duar visemi itu lebih jauh lagi gak dikasih lihat ya. Padahal mungkin kan harusnya kan dikasih lihat kali ya. Kayak background dia tuh sakitnya gimana. Apa yang penyebabnya gitu loh. Kalau dari ketegangan gimana? Dari ketegangan. Gue gak merasakan seperti yang di Orphan yang pertama sih. Karena menurut gue ini si Esthernya kurang manipulatif sih. Malah gue jadi simpati sama dia sih Riz pas dia disuruh-suruh sama orang tuanya tuh kayak. Kok gue jadi pengen dia buat lolos ya. Padahal kan yang dari awal dia filein utamanya nih. Iya tapi itu menarik ya sih dari film ini. Kita jadi ada di pihak Esther tuh. Sebenernya secara gak langsung. Iya gak sih ketika nonton. Gue sih gak rasa gitu ya. Maksudnya ketika nonton. Ayu dong Esther berhasil kabur. Nanti kita akan bahas di spoiler ya. Kenapa dia bisa kayak gitu lah ya. Tapi menurut gue yang sangat kurang jumpscarenya sih. Jumpscarenya kayaknya cuma bisa dihitung dengan jari dah. Dan gak jelas aja jumpscare. Kayak berapa tuh kayak ada yang cuma blank gitu doang. Kayak gak ada build upnya. Coba tiba-tiba blank suaranya. Kalau maksudnya dinilai dari kesadisannya ya. Dibanding sama yang Orvan 2009. Gak yang kayak dulu kan. Yang dulu sampe apa sampe. Diketok pake palu anjir palunya berkali-kali tuh yang susternya. Di mobil. Yang ini cuma dijedotin. Cuma ditusuk berkali-kali tuh pun gak terlalu dikasih liat kan. Maksud skornya lah kita biar bahas di spoiler lah. Boleh-boleh. Menurut lu berapa bro? Gue 6,5 deh. 6,5? Lumayan lah gue. 6,5 lumayan lah. Buat jadi kayak menemani quick end. Kira akan lebih renge-reng. Kira-kira hajir. Enggak lah 6,5 lah. Lumayan lah. Gue aja 6 loh yang masih suka. Gak tau lebih rendah dari lu. Standar filmnya terlalu baik aja ya kasih skor. Oke langsung aja kita masuk ke spoiler ya. Nah gimana nih Fet? Mau dibuka dengan apa bro? Dengan plot twist. Dan plot twistnya seperti yang kalian tau. Ibunya ternyata mengetahui kalau Esther itu bukan anaknya. Karena dia, bukan dia sih maksudnya. Anaknya yang cowok yang ngebunuh anaknya itu. Tapi gue sempet lost dikit sih Riz. Maksudnya itu yang ngebunuh itu si dua anak dan ibunya itu ya? Enggak. Si anaknya doang si Gunnernya. Oh yang ngebunuh. Iya dan ibunya nyembunyiin badannya biar si Gunnernya gak ditanggap polisi. Oh makanya dibilang hilang gitu. Iya. Oke oke oke. Jadi ibunya itu melindungi si Gunner itu sebenarnya. Sekali yang kita bahas dah. Batman. Menjadi Batman. Tiba-tiba ngilang. Gue juga kan gue noberan. Anjir gak jelas aja. Setan nanti kayaknya setan. Lalu sedikit-dikit ditengok hilang. Ditengok hilang. Anjir. Maksudnya gak kedegeran apa gitu sama sekali. Kadang-kadang kocak juga kalau nonton film thriller gitu ya. Maksudnya yang benar-benar bukan setan gitu. Dan kelihatan kalau itu orang. Tapi bisa tiba-tiba menghilang lah. Tiba-tiba nongol di depan apa. Yang di rumah sakit jiwa tuh. Yang dia kabur di rumah sakit jiwa. Terus si Ananya atau siapa gitu. Ceweknya naik mobil kan. Dia jalan tiba-tiba bah di depannya dia udah nongol. Kayak sayetan bener-bener loh. Kayak dibikin jadi mistis gitu. Kayak Halloween jatuhnya. Terus bisa ngebuka bagasi. Nah kan nik loh. Main bagian ini deh sih Esthernya. Udah mulai mau dibunuh sama ibu, sama anaknya. Itu lu bener-bener. Kalo gue ya. Kalo gue berbara di pihaknya Esther sih ketika itu. Yang pas dia udah di kamar itu bukan? Yang dipegangin. Sebelum banget editing. Pokoknya kita harus bunuh dia dah gitu. Iya ya. Gue juga. Kita berbara di pihak Esther kan. Berharap dia survive. Malah gue berharap yang dua itu yang mati. Iya ya. Gue juga ke temen gue bilang. Ya mati deh ini si Gunnar. Gue langsung. Ya biar naik mati dah. Mampus sama. Orang dibunuh adiknya kan. Maksudnya ketika lu disandingin sama psikopat yang membunuh keluarganya sendiri gitu ya. Pasti kita lebih memiliki psikopat yang membunuh orang lain yang tidak. Dikenal. Iya terafiliasi dengan dia. Itu lah pasti aja. Iya jadi kita malah simpati sama Esthernya gitu. Iya. Bener. Mungkin meskipun menurut gue ada plus minusnya juga gitu. Maksudnya gue rada suka juga karena gak boring jadinya gitu. Maksudnya backgroundnya si Esther. Jadi dia tuh pernah loh ketemu sama psikopat yang bunuh anaknya sendiri. Dan dari orang itu juga dia belajar hal-hal yang lebih psikopat. Yang akhirnya ditunjukin di Orphan 2009. Itu menariknya di situ sih. Nah dengan di atas tiba-tiba gelantungan berdua. Lucu. Iya itu lebih ke apa ya. Kayak aduh durasinya udah segini nih. Gimana cara kita biar cepat-cepat ending. Coba-cepat selesai. Udah kita pilih aja. Lucu. Jatuhnya sebelahan aja. Kayak itu kalau dianalogikan tuh kayak. Lu lagi jalan bareng sama temen lu nih Fet. Terus bilang. Eh gue balik duluan ya. Terus akhirnya jalannya bareng aja. Akhirnya keluarnya lewat pintu keluarnya sama gitu. Barengan aja. Kupruk dah. Lucu aja gitu. Maksudnya ketika. Si Esther jatuh duluan kan ya. Jadi pegangan duluan. Ketika ibu jatuh duluan. Lu tendang lah di bawah gitu. Iya bener. Itu malah samping-sampingan. Terus bapaknya dateng lagi. Tolong Ellen. Ellen. Terus main fitnah-fitnah. Oh iya jadi. Jadi lucu sih itu. Dia yang bohong. Dia yang bohong. Enggak. Kocok dah. Kocok banget aja. Kalau gue juga. Apa ya segaja. Jadi. Ketika momen mereka berdua. Pegangan dan gak bisa ngomong-ngomongin. Jadi lucu gitu. Maksudnya lu biasa. Bisa senggol-senggolan lah. Bisa dorong-dorongan gitu. Biar yang satu jatuh lah. Kalau pakai senggol-senggolan pantat. Maksudnya lucu aja. Kalau di real gitu lah. Kalau di real gitu ya. Gue sama psikopat gitu. Pasti udah body-bodyan lah. Lu jatuh-lu jatuh gitu. Di sini jadi kayak. Tolong-tolong. Lucu aja ya. Iya iya bener-bener. Oh iya tadi gue lupa pengen bahas. Tentang produksinya. Bet anjir. Yaudah lah. Kita bahas di sini lah ya. Maksudnya. Mungkin ya. Kenapa selama ini tuh. Emang. Soalnya ketika nonton lagi. Yang pertama gue liat itu Warner Bros. Yang. Yang produserin. Yang produksiin. Kayaknya sih emang ini. Di luar tangannya Warner Bros sih. Maksudnya. License-nya udah dipagang sama studio lain gitu. Oh. Jadi mungkin Warner Bros emang bener-bener gak ada niat untuk membuat sequel atau prequel. Dan emang didiemin aja. Terus mungkin ada third party yang pengen bikin lagi gitu. Dan menurut mereka menarik untuk di kulik. Tapi menurut gue itu sangat keliatan perbedaan produksinya. Lu ngerasa gak sih? Maksudnya. Keliatannya murah banget. Gue nonton sih sebenernya dari HP Riz. Cuma memang dari gradingnya lebih gelap aja gitu. Maksudnya. Beside itu ya dari aktor. Bener-bener. Gak ada yang terkenal sama sekali. Gak ada yang kita kenal gitu mukanya. Seenggaknya ada satu orang yang pernah ngambil rol apa gitu lah di film terkenal. Sebagai support atau apa gitu. Orang-orang yang gak penting. Tapi disini bener-bener mukanya baru semua kecuali si Isabelnya. Iya bener-bener. Dan maksudnya Isabel juga bukan aktris yang ternama gitu di Hollywood ya. Maksudnya pasti kan gak mahal-mahal banget gitu. Dan kerasa banget dah actingnya. Iya bener. Kayak yang cuma paling-paling yang paling mending menurut gue si ibunya doang. Kalau dari yang bapaknya itu kayak lagi gue ngeliat orang acting aja. Anaknya juga Riz. Kayak pas dia acting kesel. Kayak gue gak ngeliat dia kesel gitu. Iya delivery beberapa dialognya tuh nadanya kayak ada yang aneh. Kayak gak normal gitu ke dengerannya. Itu sih kerasa. Kayak perbedaannya ketika gue nonton yang 2009. Gue malah ngerasa. Anjing lebih bagus ini dari segi angle juga. Berapa jumpscare gak murah. Aktor juga ada ternama semua tuh. Vera Farmiga yang main ke During dan lain-lain. Bapaknya juga si Skarsgård. Jadi kerasa banget dah ini murahnya. Bener-bener. Ketika kalian nonton. Itu tadi kita lupa bahas tuh. Udah lah cukup sih segitu doang. Udah. Kalau mau nonton ya nonton lah. Cobain. Tanggal 31 nonton. Mungkin. Eh tapi gak perlu nonton yang kedua juga udah ngerti ya. Ngerti lah. Yang langsung nonton yang ini. Karena gak ada sanggut-pautnya sama sekali. Bener-bener gak ada. Dan mungkin ada ini doang. Yang lukisan itu doang. Kalau yang nonton yang pertama lu kayak. Oh berarti dia belajarnya disini gitu. Oh momennya doang ya. Nah kalian juga bisa subscribe OTM di Youtube. Dan juga kunjungi website opinitingamalam.com. Terus bisa follow Instagram kita. Ada juga di Twitter juga kita ada. Kita juga punya Discord. Kalau kalian pengen masuk Discord. Bisa DM di Instagram. Kita kasih linknya. Oke. Segitu aja dari Opinitingamalam. Bye-bye. Selamat malam.